Cinta kepada Rasulullah SAW hanya bisa dibuktikan dengan hal-hal berikut Yang pertama adalah membenarkan apa yang datang dari Nabi SAW Karena tidak ada yang keluar dari lisan beliau Melainkan Sebagai seorang hamba, sebagai seorang mu'min Ketika mendengar sebuah hadith Dan hadithnya bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya Maka yang ada dalam dirinya adalah pembenaran Keyakinan yang kuat bahwa yang disampaikan oleh Nabi SAW Benar adanya tanpa ada keraguan sedikitpun Sebagai contoh Ketika Nabi SAW mengabarkan tentang kita Keutamaan dibalik memakan tujuh butir kurma setiap paginya Maka kita akan terlindungi dari sihir dan penyakit Orang-orang yang mungkin cerdas punya intelektual yang tinggi Dengan pengetahuan obat-obatan yang saat ini yang lebih keren Yang lebih banyak, yang lebih bermanfaat Mungkin muncul keraguan dalam dirinya Masa sih dengan hanya memakan kurma bisa terhindar dari segala penyakit Orang beriman dia akan justru lebih yakin Apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW Dan ketetapan keputusan di tangan Allah SWT Benarkan apa yang datang dari Nabi SAW Yang kedua taat kepada perintah Dan menjauhi dari larangan Rasulullah SAW Sebagaimana Allah SWT berfirman Apa yang datang dari Nabi SAW maka ikutilah, ambillah Dan apa yang dilarang maka jauhilah Kemudian yang berikutnya adalah Tidak mendahulukan sesuatu dibandingkan Yang datang dari Nabi SAW Sebagaimana Allah SWT berfirman Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah Orang-orang beriman janganlah kalian mendahulukan Sesuatu dibandingkan Apa yang datang dari Allah SWT dan Rasulnya SAW Kemudian yang terakhir adalah Dengan menjalankan syariat Sesuai dengan apa yang dicontohkan Dan diajarkan oleh Rasulullah SAW Inilah cara satu-satunya Cara kita membuktikan cinta Kepada Rasulullah SAW Terima kasih Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih